Pak Benisa kita akan lanjutkan kembali perbincangan, saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, Prof Gayus tadi sudah menggaris bawahi mengenai posisi etika dan penegakan hukum. Dan ini kaitannya dengan mencabik politik paternalistik seperti apa Pak Beni? Ya gini, kalau kita bicara etika, dia itu melangkaui hukum. Karena menurut Immanuel Kant, etika itu kewajiban. Perintah, imperatif, menjalankan yang baik dijalankan. Yang buruk dihindarkan. Maka orang yang memiliki etika, dia tahu pantas dan layak dan tidak pantas. Nah untuk mencabik ini, kita memang harus memiliki etika dalam arti etika hidup berbangsa, bernegara. Sehingga para pemimpin itu memiliki kepatuan, standar moral. Bahwa kalau dia melangkaui ini, berarti dia melanggar secara etis. Nah pelanggaran etis itu hukumannya berat. Karena apa ada sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi pada dirinya sendiri. Karena itu kesadaran. Nah persoalan kita adalah bagaimana membangun ekosistem etika dalam penyelenggaran negara ini. Karena kalau tanpa itu gak ada gunanya. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Prof Gayus itu kan bagaimana ada semacam lembaga etik. Tidak hanya penyelenggaran negara, tetapi juga presiden dalam arti bahwa kepala negara tertinggi pun harusnya dia menjadi role model contoh dari etika itu. Ini yang harusnya dilakukan. Nah itu bisa mengatasi sehingga presiden tidak memanipulasi hukum untuk kepentingan kerabatnya, saudaranya, atau kerungan orang-orang dekatnya. Maka epita etika itu menjadi kepatuan. Nah ini yang harusnya kita bangun sistem nilainya. Sebab kalau gak ada sistem nilai, berat kita. Nah kita itu kan kekurangan karena kita itu tidak ada sistem nilai. Nah kalau ada sistem nilai menjadi sesuatu yang objektif, maka seseorang akhirnya mengikuti mirip sistem itu. Karena pertama rekam cucaknya, profesional, kerja kerasnya, memang sebuah proses dari bawah tidak teori ujuk-ujuk. Yang terjadi kan ini ujuk-ujuk. Tidak semua di prosesnya itu melompat, yang men-robots itu. Nah itu salah satunya mengatasi politik jalan pintas itu. Oke baik. Prof Aji? Ya tadi Pak Romo Beni pakai kata ujuk-ujuk ya. Kalau kita belajar kebudayaan, kita belajar bahwa namanya perubahan, apalagi sampai di tingkat sistem nilai etika. Biasanya perlu waktu panjang. Apakah kita cukup sabar dan kita cukup yakin bahwa dalam waktu panjang akan terbentuk ini. Karena persoalannya harus cepat diatasi. Nah saya punya beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana etika atau kesadaran atau value norma, sistem nilai norma itu bisa terbangun dalam waktu relatif cepat Romo. Jadi saya juga kaget, sebagai antropolo saya kaget kok. Kita cepat sekali membangun norma baru. Yang saya maksud adalah begini. Kami di Jakarta, teman-teman saudara-saudara yang tinggal di luar Jakarta, itu kalau saya di UI, itu depan saya ada kereta, KRL namanya, kereta relistrik. Yang lima tahun yang lalu atau sepuluh tahun yang lalu penuhnya luar biasa dan orang naik KRL itu berjubal ke sana kemari. Yang masuk di situ ada pedagang buah, ada yang bawa sepeda, ada yang ngamen, ada yang makan di situ. Mungkin seperempat atau separuh tidak bayar karcis. Dan kemudian tiba-tiba ada satu lembaga yang mengatakan ini harus diatur. Diaturlah dengan sistem memakai kartu TEP di situ. Semua orang, wah gimana ceritanya? Kita masih tradisi kayak begini, suruh pakai TEP nanti kacau keos ke sana kemari. Nah, mahasiswa saya protes. Nah, ini nanti pedagang-pedagang nggak boleh di stasiun, peron harus nol. Semua siapa yang di situ, jangan-jangan konglomerat mana yang masuk. Tapi, teman-teman sekalian dengan cepat melihat, keosnya hanya seminggu, dua minggu. Dan kemudian tiba-tiba rapi. Dan sekarang, siapapun yang naik KRL itu kita bisa menikmati KRL yang nyaman. Apa kuncinya? Nah, sekali lagi, ada teknologi yang pertama yang diterapkan itu. Ada sistem, ada lembaga dari luar yang berkemauan keras untuk menyelesaikan itu. Di sisi lain, jangan lupa, sebenarnya sebagian konsumen KRL itu sudah capek, bosen, jengah dengan kondisi yang kayak begini. Jadi, ketika ada tawaran, ada fasilitasi, responsnya cepat. Tapi, prop itu kan harus ada pemimpin yang berani. Saya bilang tadi ada satu sistem yang memang mau seperti itu, gitu ya. MRT juga begitu kan. Awalnya kan aneh-aneh aja deh, kebiasaan kita di kendaraan umum kan ngobrol satu sama lain. Dilarang pun nggak bisa, tapi sekarang di MRT sudah muncul etika dengan cepat, nggak dibisik-bisik atau nggak ngobrol sama sekali. Oke, baik. Terakhir nih ke Prof Gayus mengenai tema diskusi kita untuk malam hari ini. Kuncinya di mana ketika kemudian kita ingin mencabik politik paternalistik ini? Ya, ini kan satu bahasan mengenai model kepimpinan dan langsung kepada yang bawah yang bersifat perbedaan kelas. Pemimpin dianggap harus dihormati. Pemimpin harus mengenai kewenangan yang luas. Ya, tadi disebut oleh Ramobini adalah memang semestinya kedudukan itu ya tidak boleh dibedakan begitu jauh ya. Bagaimana kita merubah ini dan kemudian tadi itu kalau satu merit sistem digunakan pada peran-peran Pak Jokowi pernah itu dikagas kabinetnya akan kabinet merit ahli. Berarti kan ada bersebelanda itu merit itu, ahli. Tapi pada prakteknya kan sampai berada kedua sudah berubah jauh ya. Ini yang kita lihat secara nyata. Yang mana atau siapa yang merit? Ternyata diisi oleh ya sekelompok orang yang memang itu-itu saja. Bahkan ada satu menteri atau menko yang menjabat dengan banyak jabatan. Ini kepimpinan yang perlu kita perhatikan. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.